Ajaran Buddha atau Buddha Dharma bermula dari ini Dipelopori oleh seorang pemuda bernama Siddhartha Meskipun dia anak orang kaya, sangat pandai, tampan, sukses, punya istri yang sangat cantik, dan seorang putra Tapi ada sesuatu yang selalu membuatnya bertanya-tanya Apakah kehidupan hanya seperti ini? Apakah nantinya dia juga akan seperti ayahnya? Mewarisi bisnis keluarga, mengurus kerajaan, menjadi seorang ayah, membesarkan anak, sakit, tua, dan akhirnya mati meninggalkan kehidupan ini Siddhartha tidak ingin kehidupannya hanya seperti itu tanpa memperoleh jawaban atas pertanyaannya Suatu malam ia memutuskan untuk menjadi pertapa dan meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir Ia lalu belajar dengan guru-guru terhebat pada waktu itu Dan dalam waktu singkat berhasil menguasai semua teknik meditasi tertinggi Namun, Siddhartha tahu bahwa itu bukan jawabannya Jika dulunya hidupnya adalah serba senang dan bergedupan Kali ini, ia tidak makan apa-apa Seakan-akan menyiksa diri hingga hampir meninggal Dan ia sadar bahwa ini juga bukan jalannya Ia tahu ini adalah jalan buntu Akhirnya, tanpa menggunakan cara ini atau itu Siddhartha bertekad mencari tahu jawaban atas cara main hidup ini dari kehidupan Cara main hidup ini sebenarnya bagaimana? Duduk di bawah pohon bodi dengan pikiran yang luar biasa jernih dan tajam Beliau kemudian tergugah Mencapai penerangan sempurna Anuttara Samyak Sambodi Dan menemukan arti sebuah kehidupan Yaitu Nibbana Memutaro Dadama di Taman Rusa Isipatana di Sarnat Awalnya kepada lima orang bertapa Buddha membabarkan Satur Arya Satya Atau empat kebenaran mulia Yang berisi Kebenaran tentang adanya duka Kebenaran tentang adanya sebab duka Kebenaran tentang berhentinya duka Dan kebenaran tentang cara untuk menghentikan duka Setelah siswa Sang Buddha berjumlah 60 orang dan semuanya arahat Buddha meminta kepada seluruh siswanya Untuk memulai mengembara dan menyebarkan Dharma dengan pesan Demi kesejahteraan orang banyak Dan demi kebahagiaan orang banyak Bawalah keterbukan hati dan melastasi di alam ini Jalankanlah Dharma yang mendukung dan serasi di permulaan Di tengah dan di akhir Mulai dari sinilah agama Buddha Mulai menyebar ke seluruh pelosok dan juru dunia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!